Alam menjadi berkah yang tak pernah ada habisnya bagi kehidupan manusia. Kampung laut, sesuai dengan namanya, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kali ini saya ingin mencoba peruntungan di laut bersama nelayan setempat. Ada sesuatu yang fantastis dari buruan saya kali ini, gelembung ikan. Nah ini umpannya sudah mulai terpasang, jadi sebenarnya bisa pakai ikan apa saja, yang penting ukurannya sedang, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya, sebesar-besar inilah. Nah ini yang nantinya akan kita tebar. Ini sudah apa? Di sini kita tebarnya. Umpan yang digunakan harus ikan segar, sehingga aromanya mampu menarik perhatian target. Pada umumnya kalau kita menangkap ikan itu biasanya menggunakan teknik jaring, tapi kalau ini sekarang yang dipakai adalah teknik rawai. Rawai tergolong alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, karena ikan-ikan ukuran kecil tidak ikut tertangkap. Diperlukan minimal dua orang agar umpan-umpan ini dapat turun ke laut tanpa hambatan. Ujung tali yang tadi ada pelampungnya di sebelah sana, ditarik lurus talinya menuju 50 meter ke arah depan. Nanti di depannya akan dikendiri juga pelampung, jadi dari ujung ke ujung itu jaraknya 50 meter itu, dan kita tunggu selama satu jam. Pak, tarik lagi pak. Lalu pak. Mana, 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 mana. Lalu, ikan pertama kita. Ini kalau di sini namanya ikan apa ini pak? Jaring gigi. Hah? Jaring gigi. Jaring gigi? Wuh, lumayan lah pak ya. Ikan jarang gigi atau kakap gabus memiliki gigi taring yang menonjol ke rahang untuk menangkap dan menahan mangsa. Jika tidak hati-hati, gigi ini dapat menyebabkan cedera parah penangkapnya. Waduh, tangkapan yang kali ini sangat berbahaya. Ini ada ular laut. Oh siapa? Wah, itu kepalanya di bawah pak. Selain ikan, biasanya yang didapet juga tuh. Tidak terduga seperti ular laut yang kita tahu sangat berbisa. Dia juga ternyata mau makan umpan kita, akhirnya nyangkut tadi di kail. Setelah menarik puluhan meter rawai, akhirnya saya mendapatkan yang saya cari. Ikan apa lagi pak yang kita dapat? Wuh, uh, uh. Uh, dia terlilit, dia terlilit pak. Ini bagaimana? Ini dia ikan yang saya tunggu-tunggu, ikan malung. Pak coba pak, tolong dibantu pak. Ini bagaimana pak? Nah, kalau untuk masyarakat di sini, ikan malung bukan hanya ikan yang diambil, tapi ada bagian tubuh lain yang lebih unik dan juga lebih fantastis harganya. Foto seperti apa? Ikuti jejak saya, Jejak Poto Alam. Toke atau pengepul merupakan tempat berakhirnya aktivitas para nelayan. Dari tangan toke, hasil laut akan didistribusikan ke berbagai daerah hingga ke luar pulau. Wuh, uh, uh. Nah, ini dia yang saya katakan yang menjadi harga fantastis Untuk masyarakat di sini, bagian tubuh ikan yaitu gelembungnya atau biasa disebut fismau. Nah, ini ukurannya memang sebesar-besar ini. Padahal ikannya, hah, ini malungnya sebesar ini, tapi gelembungnya hanya segini. Jadi memang kalau gelembung ini fungsinya kalau untuk ikan, itu untuk bikin ikannya mengambang pada saat di laut. Nelayan menjual satu kilogram ikan malung sekitar 30 ribu rupiah. Namun setelah sampai ke tangan toke dan berbentuk gelembung ikan, akan berkali-kali lipat harganya. Mengingat harganya yang mahal, mengambilnya pun harus ekstra hati-hati agar gelembung ikan tidak robek, sebab gelembung yang rusak akan turun drastis harganya. Jadi, nggak semua malung yang kita buka itu ada gelembungnya. Jadi ada beberapa juga yang betina khususnya ada gelembung, tapi hanya kecil saja, nggak terlihat. Dan kalau betina sedang bertelur, seperti yang saya pegang ini, ini lagi bertelur, itu gelembungnya jadi nggak ada sama sekali. Nih, seperti itu. Ukuran gelembung ikan berbanding lurus dengan bobot ikan. Sekor malung dengan berat 5 kilogram hanya memiliki gelembung berkisar 100 gram saja. Nah, ini sudah selesai gelembungnya diikat. Nantinya akan dijemur, karena untuk mengawetkannya dan juga cepat. Biar tidak busuk ya, Pak. Kita jemur. Ayo, Pak. Setelah sudah diikat, dijemur seperti ini, sebenarnya gelembungnya nggak langsung ditinggal. Jadi kalau untuk yang gelembung-gelembung kempes, itu biasanya harus ditiup dulu, dimasukkan udara, supaya nantinya dia akan mengembang seperti ini. Perlu waktu kurang lebih satu hari hingga gelembung ikan ini kering. Gelembung ikan mengandung kolagen yang banyak digunakan untuk bahan kosmetik, lem tahan air, hingga benang operasi. Sayangnya, pemanfaatan ikan malung di sini hanya sebatas gelembung ikannya saja. Sementara dagingnya dijual dengan harga sangat murah. Biasanya daging ini diincar para pembuat kerupuk ikan. Ini kalau misalnya malung, gelembungnya satu kilo itu berapa sih, Bang, harganya? Harganya bisa mencapai 7 jutaan. Harga gelembung yang sudah kering. Satu kilo, 7 juta ikan malung. Saya jadi penasaran rasa dari gelembung ini seperti apa ya. Kalau masak, berarti kayaknya Abang nggak bisa masak ya, Bang. Pastinya saya mau masaknya sama ibu, saya mau rasain gimana sih rasa gelembung yang harganya. Oh, mahal sekali tentunya. Ikuti jajak saya, Jajak Petual. Sekarang saya sudah bersama dengan ibu-ibu yang cantik. Di sebelah saya sudah ada ibu Tiwi dan juga ibu Afida. Kita mau masak apa, Bu? Masak putih malung. Putih malung. Nah ini bumbunya sudah siap, saya juga bingung bagaimana caranya, Bu. Gelembung ikan yang sudah kering akan kaku dan mengeras. Cara mudah untuk melunakannya dengan menggunakan air panas. Serai dan jahe berguna untuk menghilangkan bau amis gelembung ikan. Irisan cabai bisa ditambahkan untuk menambah selera. Nih, bunyiki masyarakat di sini, kalau masak itu nggak bisa jauh-jauh dari santan. Termasuk juga putih malungnya ini, ini harus pakai santan dan ditaruhnya itu harus terakhir sambil diaduk terus. Karena kalau misalnya nggak diaduk, nanti dia akan nggak nyampur sama airnya. Daun katuk yang kaya kalsium bisa menjadi pilihan tepat untuk sayuran pelengkap masak putih malung ini. Ini saya udah nggak sabar sekali untuk nyobain masakan yang sudah kita buat ya, Bu, ya. Karena malungnya ini kan harganya yang kita tahu emang mahal. Saya mau cobain gimana sih rasanya makan makanan mahal. Sekarang lagi ya, Bu, ya. Kalian juga. Mantap ya. Rasa gelembung malungnya ini luar biasa enak. Ini mirip seperti kikil, hanya saja teksturnya jauh lebih tipis dan juga agak amis sedikit. Makannya juga tadi dikasih bumbunya agak banyak. Wuh, gimana, Bu, rasanya tadi mantap ya, Bu? Wah, rasanya enak. Di makannya juga bareng-bareng jadi lebih nikmat. Apalagi gelembung malung ini memang banyak mengandung kolagen yang tinggi. Jadi kalau misalnya di ilmu kedokteran, biasanya dipakai untuk operasi-operasi. Dan kalau misalnya kita makan, semoga kulit kita jadi bagus ya, Bu, ya. Bulan April hingga Juli merupakan waktu yang tepat untuk berkunjung tajung jabung Timur Jambi. Karena kita bisa menemukan warga desa kampung laut mencari sumbun yang hanya bisa dilakukan setahun sekali. Ini sebenarnya untuk mencari sumbunnya gampang-gampang susah karena dia habitatnya adanya di tanah yang berlumpur seperti ini dan juga di pertemuan air laut dan juga air sungai. Jadi hanya ada di Cina, Kalimantan, dan hanya ada di kampung laut ini tentunya. Sumbun atau dikenal dengan nama kerang bambu, hidup bersembunyi di dalam pasir berlumpur. Lucu ya. Nah, dia nyempur air. Ini dia sumbunnya. Jadi dia memang seperti siput mungkin ya. Nah, ini kalau disini alatnya menggunakan lidi yang ujungnya diberi kapur sirih. Nah, ini tuh fungsinya untuk nantinya kalau misalnya kita ketemu lubangnya, tempat tinggalnya dia, kita tinggal tusuk, lalu dia akan mabuk terus keluar kayak tadi. Untuk menemukan keberadaan sumbun, bisa dengan menekan tumit ke pasir. Atau cara paling umum, dengan mencari lubang bekas sumbun masuk ke dalam pasir. Biasanya ciri ini terlihat menyerupai angka delapan. Ini saya bahagia sekali mendapatkan sumbun, karena mencarinya itu tadi sulit. Dan kalau disini Bebu punya tekniknya. Kalau misalnya kita habis tusuk pakai ini tadi yang udah dikasih kapur ujungnya. Kita tunggu dulu, didiamkan segini. Terus tunggu dia keluar dulu, baru kita cabut. Kalau tadi saya salah Bu, main ini terus gituin, diangkat. Sumbun yang terpancing keluar harus segera diambil, karena kerang ini bisa menggali lubang dengan cepat. Wow, lemayat banyak ya Bu ya. Nah, ini dia hasil saya sama ibu-ibu mencari sumbun yang lemayat sulit. Nah, habis ini saya mau langsung bikin olahannya yang pastinya cuma ada di kampung laut. Ikuti jejak saya, Jejak Petualan. Semua di sini bahan-bahannya udah siap, sumbunnya juga sudah bersih, sudah dicuci, sudah rapi. Nanti tinggal kita masak saja. Saya udah penasaran rasanya seperti apa. Sumbun memiliki kandungan air hampir 80 persen, sehingga tidak membutuhkan air untuk memasaknya. Sumbun akan matang tak sampai setengah jam. Sumbun dapat dinikmati sebagai kudapan dengan beberapa jenis sambal. Hmm, muka-mukanya sepertinya sudah tidak sabar untuk nyobain sumbunnya. Ini sudah ada, sudah matang dan bumbunya juga sudah siap untuk nanti kita colek. Hmm, rasanya enak nih ya. Hmm, ini rasa sumbunnya. Luar biasa enak. Kalau ibu lebih suka mana, pakai kecap asin atau kecap manis? Keduanya. Dua-duanya enak ya? Iya. Dua-duanya enak, saya juga suka dua-duanya. Selain lezat, sumbun kaya kandungan protein dan kalori. Tak mengherankan, kerang ini sering diburu warga. Masih di Kuala Jambi, petualangan saya bergeser ke daerah Mangruf di desa Kuala Lagan. Petualangan saya kali ini ditemani dengan Bapak Ali dan juga Bapak Darwin mau mencari madu. Tapi berbeda dengan biasanya, madu yang kita cari ini adalah madu bakau. Jadi gak heran kalau saya sekarang sudah mandi lumpur dan nanti akan mandi asap juga. Ikuti jejak saya, jejak terkawal. Ini adalah alat untuknya nanti mengusir lebah. Jadi sebelum nanti Bapaknya naik, kita semua harus ke badan-badan diasapin. Karena kalau misalnya kita gak diasapin, takutnya pas lebahnya diusir di atas, nyerang-nyerang orang-orang yang ada di bawah. Setelah yang dibawa sudah mandi asap, ini langsung upatnya dibawa ke atas karena nantinya untuk mengusir lebah-lebahnya yang ada di sarangnya. Lebah hutan atau apis dursata cenderung membuat sarang yang menggantung di dahan pohon. Serangga ini biasanya membuat sarang hanya satu lapis saja. Tak sampai setengah jam, lebah mulai berterbangan keluar dari sarangnya. Benar dugaan saya karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, lebah-lebahnya pada saat diusir pakai asap, semua turun ke bawah. Ini ada yang dilihat di samping-samping saya. Untungnya, di sebelah saya ada alat pengusirnya, itu masih ada asap-asapnya, jadi lebahnya gak akan berani ngereketin. Dengan sarang sebesar ini, saya membayangkan akan mendapatkan banyak madu. Sayang, sarang yang kami temukan ternyata sudah kering. Ini kalau secara fisik, kalau dari bentuk sarangnya gak ada perbedaan dengan madu hutan, sama. Hanya kata bapaknya dari rasa berbeda dengan madu hutan. Ini rasanya jauh lebih manis dibandingkan madu hutan yang pernah saya coba. Dan biasanya kalau madu hutan itu hanya manis saja, tapi kalau ini ada sedikit rasa gurihnya, jadi benar-benar seperti perman. Nah, biasanya kalau untuk madu, di sini ada makanan pendampinya, yaitu buah nipah. Yang biasa kita temui di bakau. Sekarang kita mau cari dulu, di mana kira-kira, Pak? Madu, di depan. Nipah banyak tumbuh di lingkungan hutan bakau. Keluarga palan-palaman ini tumbuh subur di rawa berair payau atau daerah pasang surut. Jadi kita sudah menemukan pohon nipahnya, dan ternyata kita pas sekali datang dengan ada buah nipah yang masih ukurannya sedang. Jadi ada tiga jenis buah nipah di sini, ada yang masih muda, ada yang tua, ada yang sedang. Nah, kalau yang paling enak dimakan buahnya itu yang masih sedang. Kalau misalnya terlalu muda pun itu belum ada isinya. Kalau yang terlalu tua, sudah keras, tidak bisa dimakan lagi. Jadi yang sedang-sedang saja itu yang enak. Dalam satu tandan buah nipah sebenarnya dari satu buah ke buah yang lain itu berbeda-beda rasanya. Seperti yang saya temui ini dan juga yang ini. Dari bentuknya saja berbeda. Kalau yang ini lebih berair, yang ini dia lebih padat. Dan rasanya pun katanya beda. Coba saya mau cobain. Buah nipah memiliki antioksidan tinggi yang dapat mencegah radikal bebas penyebab tubuhnya sel kanker. Rasanya yang manis bisa menjadi sumber kalori alternatif. Ini rasa buah nipahnya. Luar biasa, tidak ada bandingannya. Rasanya itu enak sekali, manis. Apalagi di saat kita sedang jalan jauh, kita berhenti ketemu buah nipah. Langsung dimakan, meredakan haus juga. Rasa ini seperti kolang kaling kalau menurut saya. Tapi agak lebih manis dan juga lembut sekali ketika digigit. Nah tadi sudah rasain rasa buah nipahnya. Belum dicampur dengan madu. Sekarang saya penasaran bagaimana kalau masyarakat sini suka dicampur. Begini saja ya. Rasanya itu enak banget. Jadi ketika dicampur sama madu itu rasanya jauh lebih manis dan juga enak ya. Apalagi buat penambah energi ketika kita sedang jalan jauh. Terus ditambah dengan madu ini semakin jadi semangat kita buat jalan lagi balik ke kampung. Saya mau nambah. Saya mau nambah. Saya mau nambah.